Gedam itu bahasa Korea yang artinya cerita hantu Hai gue Denia, di video kali ini gue mau bikin review dari sebuah film horror yang gue temuin di Netflix Jadi film ini udah disaranin sama temen gue, cuman gue kayak gak minat gitu kan, kenapa? Karena horror guys, jadi langsung aja ini dia filmnya Gedam Film Gedam ini adalah kumpulan cerita-cerita pendek yang durasinya gak sampai 15 menit Dan rata-rata cuma 8 menit, plus kredit kayaknya cuma 5 menit satu film ya, satu cerita Terdiri dari 8 episode yang mana totalnya cuma 72 menit Tayangnya di Netflix tahun 2020 kemarin Pas gue nonton kemarin ternyata filmnya B aja Selidik punya selidik setelah gue cari-cari Ternyata karena dia itu berdasarkan dari urban legend atau mitos-mitos yang ada di Korea sana Akhirnya kita jadi bingung ini sebenarnya ceritanya tentang apa Storylinenya yang kurang kuat karena ceritanya cuman singkat-singkat Jadinya ya kita gak tau ini tuh asalnya dari mana Terus tiba-tiba ada setannya, terus tiba-tiba dibunuh, terus tiba-tiba mati Terus tiba-tiba berdarah-darah Gue nontonnya cuman flat aja gitu Padahal awalnya gue pikir udah ngeri banget gitu kan Gue nontonnya udah pake nutupin muka segala Tapi sia-sia Sia-sia waktu gue Jadi supaya gak sia-sia gue mau bahas 8 mitos yang diangkat di film Gedam ini Nah yang pertama episode 1 adalah Crack Dimana ceritanya itu si anak sekolah Dia pergi ke toilet dan kemudian dia didatangi oleh hantu Kemudian dibunuh oleh hantu itu Jadi dia itu berdasarkan dari mitos di Korea sana Kongkongi Gedam Jadi kisah dari hantu Kongkongi Nah kenapa namanya Kongkongi? Karena si hantu ini itu berjalan dengan kepalanya Begitu Pake kepalanya Kakinya di atas kepalanya di bawah Gila ngeri juga ya Dan episode kedua yang judulnya Destination Ini menceritakan tentang si kopir taksi yang dihampiri oleh seorang hantu tanpa mata Jadi ternyata kalau di ceritanya ada namanya Jayuro Ghost Hantu Jayuro ini adalah hantu perempuan yang sering tampak malam hari Dilihat oleh orang-orang yang sedang membawa mobil di malam hari Dan beberapa mengaku kalau hampir mengalami kecelakaan karena melihat si hantu wanita ini Dan kondisinya adalah dia dari jauh kelihatannya kayak lagi pakai kecematan hitam besar Ternyata setelah didekatin itu bukan kacamata ya tapi gak ada matanya gitu Dan di episode tiga episode yang berikutnya yang judul Special Guest disini ada Steamer Kalau sekarang kita lebih kenal ya youtuber yang lagi nge-live tapi itu Steamer Atau host Steamer ini ceritanya dia pura-pura ada penampakan pergerakan di rumah barunya Yang mana ternyata itu dia bohongan Pas dia mau selfie kan dia pakai filter Filternya itu banyak gitu kan Tiba-tiba jadi banyak hantu yang tertangkap kameranya gitu kan Jadi ternyata di sana di Korea itu ada yang namanya guestless day Hari tanpa tamu Tamu yang dimaksud ini adalah roh-roh jahat Yang mana hari itu menjadi sampai saat ini jadi hari yang kalau misalnya orang mau pindahan Jadinya harganya jadi lebih mahal jauh lebih mahal karena itu guestless day Steamer ini ceritanya dia itu ngambil hari berikutnya bukan di hari guestless day itu Karena lebih murah dan akhirnya dia jadi membawa banyak tamu yang nampak di kamera handphonenya itu di filternya Episode keempat ada curiosity yang mana disini ceritanya cuman dua orang perempuan Dia nge-prank temennya pakai boneka yang dia boleh mungut di jalan ditaruh di lockernya Ceritanya supaya temennya takut Tapi ternyata temennya malah jadi dikejar oleh hantu yang aneh banget wujudnya Dan jalannya pakai tangan dan kaki Berdasarkan mitos kalau misalnya kita itu nggak boleh asal ngambil barang-barang yang ditemuin di jalan Karena bisa jadi barang-barang itu mengandung sesuatu gitu Di episode 5 ada Red Shoes Nah Red Shoes ini ceritanya kan ada seorang gadis yang bunuh diri Terus badannya terpisah gitu antara bagian atas dan bagian bawah dari pinggangnya Ini itu berdasarkan dari Jepang sebenarnya yaitu teke-teke Hantu teke-teke ini kalau dicerita aslinya itu katanya wanita ini tertabrak kereta api Badannya jadi terbelah menjadi dua dan dia jalan dengan tangannya dengan kecepatan tinggi Kalau di mitosnya di film ini anak itu setelah meninggal dia mencari bagian bawah tubuhnya Dan dia mengambil bagian bawah tubuh dari gurunya Yang mana gurunya pakai sepatu merah Jadi sebenarnya gue bingung sih maksudnya tuh apa hubungannya Red Shoesnya Sepatu si gurunya dengan hantu yang setengah badan itu Episode 6 ada judulnya Dimension Dimana ceritanya ada seorang anak laki-laki Dia itu hilang setelah dia main di dalam lift Jadi dia itu di dalam lift itu berusaha untuk masuk ke dimensi yang lain Berdasarkan apa yang dia baca di internet Katanya caranya tekan ini, tekan ini, tekan ini gitu lah ya Ini itu adalah urban legend yang paling baru dan paling modern Karena dia itu sempet tener di website-nya Korean Chat Yang mana judulnya cara ke dunia atau dimensi lain Di episode 7 ada Threshold atau pembatas pintu Ini ceritanya ayahnya dibunuh oleh hantu setelah melepaskan jimat di atas pembatas pintu yang ditempel oleh mamahnya Berdasarkan mitos yang dipercayain oleh orang-orang di sana Kalau ambang pintu adalah garis batas antara dunia kita dan dunia lain Yang gak tau sih itu asal dari mana gue baru denger sih sekarang Dan di episode ke-8 ada Bert Seorang dukun melakukan ritual yang namanya Yome Ritual Yome ini dipercaya adalah ritual yang dilakukan oleh dukun-dukun Untuk mendapatkan energi atau kekuatan yang besar Dengan cara menculik anak-anak, membuat anak itu kelaparan Lalu dibunuh dan disimpan dalam kendit Supaya rohnya membawa kekuatan bagi dirinya Tapi akhirnya si dukun ini malah mati Nah kalau yang episode ke-8 ini Memang Yome itu adalah ritual yang katanya memang benar pernah dilakukan di masa yang lalu Yang gue juga gak tau itu kapan Mitos-mitos yang gue baca ini gue boleh baca di reddit dan juga beberapa artikel yang lain ya Gue pikir oke mungkin horornya bisa dapet Ternyata jumpscarenya juga enggak Iya kan Hantunya juga serem banget mah Enggak Cuman lebay-lebay gitu doang gitu loh Cuman berusaha untuk menakut-nakuti kita Gue gak tau ya kalau kalian penakut mungkin berhasil Tapi kalau buat gue sih biasa aja Akhirnya kalau misalnya kalian itu adalah penyuka horor Kayaknya ini gak perlu ditonton deh karena buang waktu doang Tapi kalau misalnya kalian itu menakut Baiknya juga gak usah ditonton Karena ini tujuannya buat takut-takutin doang kayaknya Dan kalau misalnya kalian gabut Gak tau mau ngapain dan kepo doang Silahkan ditonton Makanya gue bahas mitos-mitos asli yang diambil dari drama ini Supaya gak kosong banget lah ya Sekian review dari gue Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa langsung di like Dan kalau kalian mau lihat video gue yang berikutnya Langsung aja di subscribe Jangan lupa jaga kesehatan Dadah God bless you